bismillahirrohmanirrohim kita lihat kita lihat sana dulu ya Nah kita jalannya lurus tarik dari set tarik dari set-set kita lihat ranting-rantingnya dulu pohon mangga hutan semansa pega pohon dari tepi yang sebelah sini Oke kita lihat sana yang tepat kelihatan besar tebal tipis ya yang jauh kelihatan tipis-tipis parto jadi terang Wow seketsa hutan sekolah ribun asri semansa pega jaya 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 yes you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kucok-kucok teman-teman saudara-saudara and friend-friend semua Oke siang ini mbak parto ini akan masuk kelas 11 tiga kelas 11 tiga itu kemarin sudah sekali untuk praktek tapi belum sempat diambil gambar dokumen untuk siang ini nanti kita akan lihat karya-karya tiga kemarin dan kita lanjutkan untuk praktek kedua bagaimana kesuaranya kita lihat yuk oke yo masuk 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 oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita lihat dulu masuk kita lihat dulu ini cantik-cantik ini kelas 11 tiga ada penyanyinya oke kita lanjutkan untuk hari ini kamu sudah sudah siap untuk praktek lagi ya kertasnya itu kertas yang murah meriah ini kertas amir coklat ya tidak harus putih untuk membuat praktek gambar sekeca oke kemarin kelas ini sudah praktek tapi belum sempat di lihat gambarnya kita lihat dulu sebentar sebelum kita praktek lagi oke kita lihat karya anak-anak sebentar oke nah ini kemarin anak-anak sudah praktek membuat gambar sekeca sekeca pohon di hutan sekolah penuh diketahui untuk gambar sekeca ini sangat bagus untuk berlatih anak-anak spontan menarik hari tidak takut ya hasilnya seperti apa kita lihat ini tidak sekedar gambar ekspresi tapi ini spontan tetapi ini adalah bahasa visual supaya anak-anak terbiasa menyampaikan apa yang diketahui apa yang diinginkan itu melalui bahasa gambar ini penting ini jadi menggambar itu tidak sekedar mengepresikan perasaannya secara keindahan tetapi ini adalah alat untuk mengkomunikasikan sesuatu luas gambar ini ada yang lumayan berani goresanya oh tajam tegas jadi pakai titiknya tegas ini yang pohon yang pohon dipercoba mungkin maksudnya mangga mungkin wah ini ini seketsa pohon nah ini melihat langsung ditarik secara sepontan tanpa menggunakan pensi wah ini juga tegas nah kita lihat dulu wow oke hari ini belum sempat saya apresiasi satu persatu karena kamu makan perangkat ini juga tegas ya kita lihat yang tegas-tegas aja dulu oke hari ini belum sempat saya apresiasi satu satu persatu karena kamu makan perangkat lagi saya tegas aja sudah kita apresiasi lagi wah ini yang Mbak Parto kemarin nyoba oh Mbak Parto tetap sekitar pohon jadi kalau kemarin sudah menggambar pohon satu satu pohon karakter pohon satu saja seperti ini hari ini kamu menggambar banyak pohon yang digambar itu selingkungan selingkungan yang ada di halaman semasa tega terutama tentang pohon-pohonnya di lorong, lorong-lorong, pohon yang banyak pohonnya itu kamu menggambarkan bangunan itu bangunan kamu kelihatan gak terutama karena di dalam kegambar ini kita berusaha memilih mana yang bergambar, mana yang tidak akan dicambar lain dengan kutu, tidak terlihat di rumah lalu maka kita yang melihat kita kecapai ini kalau ini konsep belajar yang tidak konsepnya kamu masih belajar dengan pohon tetapi untuk kali ini yang lebih banyak kamu nanti menempatkan diri di tempat-tempat yang kamu pilih bisa digorong-lorong jadi gelap, lorong yang menurut kamu baik jadi menggambar itu sangat penting untuk mengambil sudut pandang sudut pandang sudut pandang dari mana kamu melihat itu sangat dipenaruh jadi untuk komposisinya itu sangat mempengaruhi hasil lagi nanti kamu bisa pilih lihat yang kanan kirinya ada pohon kita akan juga untuk mempelajari kesa tentang penggunaan pohon apa yang ada pertanyaan? belum ada bayangannya? ada bayangnya alasnya sudah siap? alasnya sudah siap oke, ini yang menggunakan nanti kita memanfaatkan kalian ada kebagian request bisa di taman-taman di meja-meja batu itu oke, lihat ya oke, ini anak-anak sudah siap kita lihat untuk kegiatan berikutnya nanti langsung masuk ke lapangan kita lihat persiapannya oke, siap semua oke gak usah pakai lama langsung kita ke lapangan praktik menggambar sekesa menggambar sekesa pohon lingkungannya oke, yow oke yes yu lanjut maning siang ini Mbak Partoh ini mendampingi anak-anak untuk kelas 11-3 mau menggambar sekesa sekesa pohon kemarin sudah praktek membuat gambar sekesa pohon tetapi memilih salah satu pohon jadi karakter satu pohon untuk hari ini latihan yang kedua banyak anak-anak tersebar nanti akan menggambar banyak pohon menggambar lingkungan pohon di Semansa Pega oke sebelum Mbak Partoh keliling melihat karya anak-anak Bapak Partoh juga nyoba dulu nih oke kita coba dulu yow membuat lingkungan pohon ini ada lorong ini lorong ini meliling nah kita lihat dulu oke kita siapkan ini kertasnya siap ini pakai seberbul besar aja sekesa pohon lanjut oke karena ini obyeknya banyak pohon kertas kita pilih mendatar nah mau berdiri ya boleh tapi Bapak Partoh pilih yang mendatar ini Bismillahirrahmanirrahim kita lihat kita lihat sana dulu ya kita orang ya oke ada mana ketupan ya ada jalan nah kita jalannya lurus tarik tarik dari set tarik dari set kita lihat ranting-rantingnya dulu yes oke oke kita tarik kelihatan gak nih ini pangkal kemudian tarik ini bagiannya bibas pohon pohon mangga set nah ini cabang nih oke sana ada ah oke silahkan oke tarik lagi dari sini ini ada pohon tiga di kanak oke hutan semansa pegang kita lihat itu kita lihat itu oke apa ini jam ke lima jam ke lima jam ke lima masih ada satu jam hal jam ke ikat dan ku yakini semua ada Wow banyak pohon Aku ingin kembali ke masa itu Aku ingin kembali ke masa indah bersamamu bersama kalian Ku rindu renyatawamu Ku rindu hadir dirimu Aku ingin kembali ke masa itu Ku rindu hadir dirimu Ia tersebut Ku rindu hadir dirimu Ku rindu hadir dirimu Ku rindu hadir dirimu Ku rindu hadir dirimu menunggun kita lewati semalam selamat nah ini konsentrasi ke pokon, keunggungan, ini keunggungan-keunggungan yang lain sementara diaklikan keunggungan kurang-kurang kita apikan dulu karena untuk konsen keunggungan ke pokon oke bagaimana? oh ini Mbak Parton, kita lihat dulu karya anak-anak jangan lupa nanti selesai dikasih inisial oke esek 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 ini adalah hutan sekolah tebal tipis, yang jauh kelihatan muda tipis oke dikasih inisial, nah ini dikasih sparto jadi oke ini gambar seketsa hanya untuk mengatresikan secara spontan minimalis tapi mewakili obyek oke jadinya seperti ini kita lihat wow wow seketsa hutan sekolah ribunya asri oke yes kita lihat geling, ini suasana panas siang-siang wow ternyata sudah azan, buhur ini dari masjid sebelah sekolah itu mulai terdengar nanti sampai di masjid sekolah kalau mulai azan kita selesaikan ini kita lihat dulu keliling anak-anak yang bikin sekesa ayo kita lihat seperti apa wow ini nih yes ayo jangan ragu-ragu banyak pohon kita lihat wah ini bagus berusaha kita lihat yang gerombolan di sana itu sebentar yang sebelah situ kita lihat kita lihat ini kita lihat wow asik katanya sambil cari angin oh mantap ini pak paling bagus belum nih mantap mana-mana-mana belum kita lihat nih ayo buka aja wah paling berianil enggak usah ragu-ragu ini mbak parto juga buat wah sek 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 gitu aja wah seduh konsentrasi bikin pohon yang banyak ya ini beberapa pohon lingkungannya yang digabar oke kita lihat yang sana itu ada yang mana lagi yang belum sana kita lihat ayo mbak jadi room belum kita lihat yang sini kita lihat yang sini mana ayo oh belum oh kita lihat yang sudah awas nih HP nya jangan sebarangan kepedia mana-mana mana-mana 11 11 udah tapi oke yang rapat aja nih rapat ya wah ini bagus biasanya ayo ditambah lagi pohonnya bagus tuh ini 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 oh jangan tutupi wah lah ditutupi rapat apa yang dibuka lagi terserah yang 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 enggak 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 usah malu gambarnya juga ini ini ayo mana halo yang mantap aja mantan enggak usah ragu-ragu Hai buka-buka untuk diwalik aja ya ada jalan tol langitnya itu oke oke ternyata setelah menggambar lingkungan ada beberapa yang mengalami keselitan untuk landscape-nya enggak apa-apa namanya belajar harus berani ini adalah bahasa komunikasi lewat harus berani berlatih untuk menyampaikan apa yang kita lupa disampaikan dengan gambar enggak usah malu wih banyak pohon oke kita lanjut lagi bagaimana selamat menikmati 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 Terima kasih.